Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, kembali lagi bersama saya Selfie Awaliana Kami akan menyajikan informasi terkini seputar seruian yang telah kami rangkum dalam info seruian hari ini Pemirsa, info hari ini kami sajikan Intro Anggota DPRD Suryan, Ati Nita, sampaikan keluhan masyarakat Suryan Hulu tentang rusaknya jembatan yang menghubungkan kecamatan Suryan Hulu dan Suryan Tengah Pemirsa, info pertama kami awali dari Di akhir tahun 2021, salah satu anggota reses DAPIL 3 DPRD Kabupaten Suryan, Ati Nita dari fraksi Partai Golongan Karya Saat ditemui para awok media mengatakan pihaknya bersama tim reses di daerah pemilihan 3 telah mencatat salah satu jembatan pelintasan yang menghubungkan kecamatan Suryan Tengah dengan kecamatan Suryan Hulu Diterangkan Ati Nita bahwa jembatan penghubung tersebut oleh pemerintah terdahulu telah dibangun abutmennya atau kepala jembatan yaitu bagian bangunan pada ujung-ujung jembatan namun dulunya untuk sementara dibangunkannya jembatan lintas atau jembatan alternatif namun pada saat sekarang sudah rusak dan tidak dapat dipungsikan lagi Ati Nita menambahkan untuk sekarang rencana kelanjutan pembangunan jembatan penghubung dari kecamatan Suryan Tengah ke kecamatan Suryan Hulu tersebut mangkrak atau terbengkalai yang mana hanya ada abutmennya saja, tidak ada bentangannya lagi sehingga tidak bisa dilewati dan menyebabkan para pelintas jembatan darurat tersebut harus berkeliling terlebih dahulu melalui desa Sukamandang untuk bisa sampai ke masing-masing kecamatan Ati Nita mengaku berharap pembangunan jembatan penghubung antar kecamatan di daerah pemilihan tiga tersebut akan dilanjutkan itu kan dari zamannya Pak Sudarsono dulu sampai saat sekarang itu kan sudah zaman Pak Julhaidir, belum ada lanjutannya itu hanya abutmennya terus disitu nah bentangannya belum ada dan pada saat sekarang yang jembatan pintasnya itu kan, penintasnya itu sudah tidak fungsi lagi nah sehingga kalau saya ini kan harus muter lewat lemandau nih ke sini tidak bisa lagi dari jembatan penjumpah itu nah itu yang salah satunya yang merupakan untuk pelunjang bagi kami itu memang kami katakan tidak ada di 90 dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Biputan Info Surian melaporkan Pemirsa, demikian info surian hari ini saya Sylvia Waliana, beserta redaksi bertugas mengucapkan Wassalamualaikum Wr. Wb Selamat beraktifitas dan salam SMTV Selamat menikmati